Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Emang apa sih ga boleh? Aku kalo kenalan sama cewek langsung ketemu Udah kan aku chat tuh Assalamualaikum Kok ga dibalas ya? Sampai akhirnya Ngeliat di foto Amidah Ada foto kamu Akhirnya ngomong sama Amidah Amidah kenal Kata Amidah kenapa mau endorse Mau endorse Shirazi Disangka Amidah Kenapa mau endorse? Engga gimana orangnya Kata Amidah Oh baik orangnya Oh bilangin Aku udah ngechat dia Tapi belum dibalas Pertamanya tuh gara-garanya saudara aku bilang Kaji lu tuh baru ngomong Assalamualaikum Ngetalknya belum? Akhirnya aku kepikiran tuh ceritanya Ngetalknya aku bilang gitu Oh iya Baru Assalamualaikum doang Tapi kan dia bisa jadi ga baca Akhirnya ya coba lewat Amidah Dan aku tuh kan Aku bingung ya Amidah tuh bilang sama aku Feb orangnya udah ngechat DM kamu Katanya gitu kan Terus aku Aku emang bener-bener ga tau Aku pas udah ngecek DM aku tuh Emang ga ada kamu Di DMnya Terus aku bilang Hah? Ga ada Hari itu tuh Dan kemarin tuh ga ada yang ngechat Aku bilang gitu sama Amidah Terus katanya Amidah gini Aduh Feb coba cek lagi deh Terus akhirnya dia bilang Udah nih nih Ini dikasih nama Eh dikasih nama Instagramnya Iya Akhirnya aku cek kan Assalamualaikum Ya Allah aku bilang Ya elah nih orang Udah jauh bener Ya kan ngechatnya Terus abis itu Cuma Assalamualaikum doang Kagak perkenalan diri Kagak apa Terus abis itu juga Yang ngomong Assalamualaikum Di request message tuh banyak banget Dan aku kan ga tau kan Jadinya kayak Kek skip aja sama aku Jadi aku kacang ya Jadi aku dari Butiran di pasir pantai gitu ya Banyak banget gitu Kek skip sayang Iya sih Tapi ya udah Akhirnya Nama Feby dibalas tuh Aneh gak sih Aneh gak sih aku ngechat kamu ya Iya aneh banget Dan dia tuh tipe orang yang kayak tua-tua gitu loh Iya Iya Tua Jadi kalo misalnya ngechat orang tuh kayak Kaku Kaku banget Old school banget Formal banget Iya sih emang sopan Cuman seformal itu gitu ga Sampai akhirnya Ada ga sih? Ada Ada Dia tuh pokoknya chattingnya tuh Nanti aku share disini nih Ini ya Jadi dia tuh chat aku Nanyain kan Assalamualaikum Terus aku jawab Waalaikumsalam Terus aku jawab Dia kamu nanya lagi ya Apa kabar Feby dan keluarga? Kata kamu gitu Salam kenal ya Saya Salam kenal ya Saya Razi Nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sebelumnya saya Razi Mau kenalan sama Feby Boleh? Boleh Kan lucu ya Pakai nanya gitu Boleh kenalan apa engga? Udah kan? Udah kamu bilang nih Boleh Kak Mida juga kemarin sempet chat Iya Makasih ya Wah Hamida bilang apa? Maaf ya Sebelumnya langsung DM begitu Tapi ngomong-ngomong Feby sehat kan? Iya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Kak Kata kamu kan gitu Oh Alhamdulillah Papa Mama sehat Kan gitu kan? Alhamdulillah Terus Razi mau kenal dan ketemu sama Papa Mama boleh Gitu Gitu kan? Itu kayak Aku langsung mikir kayak Ih ini orang freak banget Karena waktu itu tuh Aku jaman-jaman baru hijrah sayang Jadi aku tuh emang kebiasaan Kalo dari dulu yaudah Kalo orang mau kenal sama aku Ya kenal aja Misalnya kayak Orang mau nantinya Kenal sama keluarga aku Ya pasti kenalin Cuma pertamanya tuh pasti kaku langsung gitu loh Iya Jadi ga langsung lewat orang tua Tapi kaku langsung Jadi pas dia tiba-tiba Orang stranger Terus aku Nanya kabar Nanya kabar Nanya kabar orang tua Nanya orang tua Tiba-tiba mau ketemu orang tua Aku juga ga tau gitu Ini orang apa Ini orang gimana Terus abis sifatnya gimana Terus tiba-tiba langsung Minta ketemu orang tua Pada saat itu Dan chat itu Itu chat pertama kita Iya chat ke-12 kok aku bilang ya Iya tapi chat pertama kan Iya chat pertama Gak ada ngobrol apa-apa sebelumnya Iya aku langsung shock aja Kayak Gak kali gitu Iya Terus abis itu sampe akhirnya Kan aku bales tuh Aku balesnya kayak Boleh Kenapa kak Ketemu mamah papa Buat apa Iya aku kayaknya Ngapain gitu Udah kan Terus aku sopan dong Aku kan bilang Razzy mau izin dulu Sama mereka Untuk kenal Feby Lebih jauh Kalau diizinkan Kalau kamu izinkan Aku ketemu orang tua Aku ketemu orang tua Buat izin sama mereka Buat kenal kamu lebih jauh Kan gitu kan Udah Terus lama tuh kamu ga balesnya Kata aku Wih salah ngomong nih Gitu kan Waduh Bahaya nih Kayak bingung juga kan Ya mikir dulu gitu Terus tiba-tiba kamu nanyanya Gak dibilang boleh Gak dibilang Enggak kamu cuma bilang Oh kenal lebih jauh gimana Hah Asli Salah ngomong nih Udah aku bilang Iya pengen kenal Feby Kayak contohnya Razzy kan belum tau Feby umurnya berapa Karakternya gimana Kesibukannya apa Yang mendasar sih Pastinya untuk awal Aku bilang gitu Karena aku udah Udah ngomong duluan kan Boleh kan Oh gitu Kamu jawabnya Ngeselin Aku bilang Aku tuh kayak Mikir nih orang nganyain umur Terus maksud aku tuh Kalau kamu mengenal aku Kayak cuma umur segala macam Pada saat itu ya Pada saat itu tuh Aku mikirnya kayak Udah ya lah Nanya aja umur berapa Nanya aja gimana Itu kan hal mendasar Yang gak harus sama orang tua Kayak menurut aku Pada saat itu Pemikirannya masih gitu Perempuan tuh biasanya Pasti Kalau misalnya tiba-tiba Ada orang stranger Terus Ngechat kayak begitu Pastilah Kayak gitu Justru disitu Malah dinilai Oh iya ini perempuan baik-baik Gitu Gak langsung bales cowok sembarangan Gitu kan Makanya aku juga ngeliat dari situ Maksudnya kamu gak langsung bales Terus Tapi temen cowok aku banyak Aku tau temen cowok kamu banyak Gitu Tapi maksudnya Kamu tuh gak open ke siapa aja Gitu Memang kenal sebelumnya Jadi Jadi temen ya Itu normal lah gitu Maksudnya Bagus lah pokoknya penilaiannya Lama tuh kamu udah diberes Oh gitu Aku gak bingung kan Mau bales apa Dia cuma mau jawab Oh gitu gitu kan Tiba-tiba kamu ngetik Jadi kapan mau ketemu Aduh Langsung kan Aku stress itu langsung Itu juga ada ceritanya Jadi kayak aku udah panik kan Sebenernya tuh aku panik tau Kamu ngomong mau ketemu orang tua Kayak aku bilang Mau ngapain nih orang Tapi aku tuh mikir kayak Ah nih orang cuman ngomong doang Gitu Paling nanti juga kalo dibilang besok Ketemu gak berani gitu Aku mikirnya kamu tuh gitu Jadi yaudah aku bilang Oh yaudah Mau ketemu kapan Aku tuh tantangin kamu balik gitu loh Maksudnya Ini orang beneran apa enggak Kamu jayol aku sistemnya lu jual gue beli Oh ditantangin Ya ayo gitu kan Terus udah Jadi kapan mau ketemu gitu kan Terus Insya Allah kalo papa, mama, Feby ada waktu Sehabis lebaran gimana menurut Feby Untuk tanggal pastinya Nanti Nanti kabarin lagi Atau Feby punya rencana lain Oh habis lebaran Yaudah Kata aku Gitu doang lagi balesnya Udah Aku tutup lo Yang penting berarti Oh yaudah berarti oke dong Setelah aku bilang Makasih ya Feby Suf kum bil kher Insya Allah Udah Ya maksudnya Ketemu kalian dalam keadaan sehat Suf kum bil kher Bertemu kalian dengan kondisi dalam keadaan sehat Gitu lah Setelah itu Kamu ke rumah datang Ya beres lebaran kan aku langsung Meneran mau dia ke rumah Aku langsung bilang kan Tanggal 25 sampai 28 Tanggal berapa bisa Kata kamu langsung Besok lusa gimana Kata gitu Hari kedua lebaran Disuruh datang ke rumahnya Masih kumpul keluarga aku kan Jadiin Buat mengejar cinta Kalo gak dijadiin Gak jadi kan Oh iya bener sih kan Terus Aku dateng tuh Dan aku belum pernah datengin Apa sih kayak Another kan sebutannya gitu Belum pernah Another Sebelumnya Ini pertama kali aku untuk Pokoknya pertama kali lah Stranger buat kamu Stranger gitu Terus Kalo misalnya dikenalin sama saudara Gitu ada lah Gitu Buat izin Untuk kenal Gaby Terus Terus pas hari Tiba-tiba dateng nih Ngechat lah kita kan Masih lewat DM ya sang ya Iya Tiba-tiba dia dateng nih guys Dia dateng Ya kan Aku udah Panik aja Aku bilang sama mamaku Kayak Mapa tuh ada yang mau ketemu Aku bilang gitu Kayak mereka juga Bingung tau sayang Kayak mereka tuh Mikirnya ada apaan nih Ada Oh kamu mau ngajak jalan Atau kamu mau gimana Atau izin apa gitu Ternyata pas kamu dateng Mereka duduk ya Iya Ini sama Ima doang Ima-Ima Terus pas Ima duduk Ima juga kayak kikuk gitu loh sama aku Karena aku gak kenal kamu Ima juga gak kenal kamu Udah gak sih Kayak kita tuh chattingan doang gitu Tapi kita belum pernah ketemu Belum pernah tau Satu sama lain gitu Terus kayak Kamu di depan aku Sama Ima kayak Hmm Kikuk ya Mau ngomong apa lagi Mau ngomong apa lagi Gitu Tapi untung aku buka omongen kan Terus kayak aku juga nyolak-nyolak Ima Ma kayak Ma ngobrol gitu Karena aku juga pertama pas dateng Yang aku tau Ditanya kan Tujuannya Razi dateng kesini apa Gitu-gitu kan Karena belum pernah juga Ada yang begitu mungkin Jadi Aku tuh langsung buka omongan Temen-temen Ke Feby dan mamanya Langsung bilang Tujuan Razi dateng kesini Tante waktu itu ngomongnya Tujuan Razi dateng kesini Tante Ada om juga Ada papa Tapi papa belum dateng Jadi maksudnya masih mama doang Papa tuh lagi Apa sih waktu itu lagi Mau siap-siap mau ke rumah Siapa gitu Aku langsung ngomong sama Ima Jadi Tujuan Razi dateng kesini Mau izin sama tante Untuk kenal Kama anak Anak tante Jadi Kemungkinan Razi bakal chattingkan Di belakang tante Kalo misalnya memang diizinkan Razi bakal Melanjutkan Chattingan sama anak tante Kan gitu Aku ngomong Terus papa ga lama duduk Aku bilang lagi Sama persis Kalimatnya kayak gitu Terus kan papa bilang Akhirnya kan Iya papa bilang Ya chatting aja Katanya gitu Aku bilang Aku bilang Orang kayak biasa aja gitu Kayak mereka juga Ya sebenernya kan harusnya Rulesnya gitu ya Adem nih gitu Cuman pada saat itu kan Aku pun kayak udah gitu Dan temen-temen aku juga Kalo chatting aja gitu Kalo yang cowok Jadi mereka kayak Mesti tabu dengan hal itu Gitu loh Iya sih Jadi kayak Ya udah chatting aja lah Dengan logat medannya itu keluar gitu Selesai disitu Gak lama kok Aku cuma 15 menit ya Terus si mama sempet nanyain sesuatu juga ke kamu kan Iya Pas kamu duduk kayak Itu 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 au sih Jadi dari berjuta pertanyaan yang aku harapkan Tiba-tiba Imah nanya Razi masih ngerokok Eh apa? Gak Razi ngerokok Razi ngerokok Karena aku masih kayak sebatang sehari Itu kan masih dulu gitu kan Terus aku bilang Waduh gitu kan Karena aku masih Walaupun udah berhenti Sedikit-sedikit ya Aku bilang masih dong Masih imah Aku bilang gitu kan Masih tante Eh iya masih tante Udah tuh Dari beribu pertanyaan Kenapa itu Kenapa itu yang ditanya gitu Maksudnya Yang aku bayangkan Kan ditanya Razi Asalnya dari mana Atau Razi Apa? Emang kan ditanya itu tapi Bukannya apa Tetep kan ditanya Ditanya Tapi maksudnya pertanyaan pertama yang keluar tuh Itu gitu Tapi wah Untungnya aku Apa? Kuat dirinya tuh gini Mental baja ya? Bukan aku kuat dirinya gini Karena Emang mau berhenti kok Gitu Jadi santai Berhenti dia guys Jadi udah tuh Dari sebelum kenal Feby Sebetulnya memang udah berhenti Jadi Udah lah Memperbaiki diri lah Karena kan memang Untuk nikah itu Pertama kita harus memperbaiki diri kita dulu Baru kita harus Apa ya? Pokoknya memperbaiki diri kita Untuk bisa lebih baik lagi Asik Terus 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 Baru mulai chattingan Whatsapp ya Ya waktu itu ya? Chattingan Whatsapp Berlanjut dan itu juga balesnya lama banget ya? Uh, hari ini chat besok bales gitu Ya kayak ga langsung lah pokoknya Nah, pertama kali kita Masih belum intens banget sih itu Maksudnya udah nanya kayak Kesibukannya apa? Kamu tuh punya adik berapa? Udah bantu-bantuin hal-hal kuliah lah ya Ya, terus Kebetulan waktu itu aku lagi skripsi Jadi pas lagi skripsi itu Aku kayak bingung kan Sama materi aku Akhirnya dia membantu aku juga Kenalin ke temen-temennya Yang Orang legal ya Terus dikasih tau Jadi konsultasi sama mereka Terus aku juga banyak sharing sama dia Kalo ga ga ada yang dibahas juga Kayak bingung juga Aduh mau bahas apa? Dan aku tipe orang yang ga suka nanya Ya kan? Aku jarang banget nanya kamu ya Aku aja sampe ngerasa tuh Kayak 2 bulan tuh Kamu bener-bener ga ada pertanyaan ke aku Bener-bener aku aja udah kayak wartawan deh Pokoknya sama Feby tuh Nanya Terus kerjaan deh Karena dia ga pernah nanya Sama sekali kamu ga pernah nanya Kayak kamu lagi apa? Nanya lagi apa? Nanya lagi dimana? Berjalannya waktu akhirnya Terus ketemu-ketemu Tiba-tiba aku dateng pas di rumah yatim itu kan? Iya, ulang tahun Jadi pas waktu itu tuh Aku tuh Sebenernya ada beberapa temen cowokku juga ya kan, Ay? Iya, temen-temen kampus kamu dateng Temen-temen kampus aku Jadi aku tuh ga pernah bilang sama mama Aku tuh deket banget sama kamu Atau aku deket sama siapa Aku ga bilang Karena waktu itu tuh Aku kayak menyamaratakan kamu dengan yang lain gitu Kayak yaudahlah temen aja Jadi aku emang ada sama Razi Terus ada temen-temen aku yang lain juga yang deket gitu Jadi yaudah biasa aja Jadi mama tuh ga mungkin ga ada mikir gimana juga kali ya Nah tiba-tiba Aku ga ngerti kenapa mama bisa tau nomor kamu Oh, pernah settingan sebelumnya? Pernah Oh, pernah Gira-geranya waktu itu kamu bilang Coba deh tanya mama langsung Kamu karena lagi sibuk apa terus Oh, aku tahu Pas kamu mau ke rumah ya? Mau bawain makanan Iya Terus kamu kan langsung kasih nomor mama kan? Oh iya, kamu tanya mama aja Maunya dibawain apa gitu Ini nomornya kamu kasih Iya Nah pas ulang tahun itu langsung Settingan lah ya Yaudah tuh akhirnya tiba-tiba Aku kaget banget Aku ga pernah konten-konten yang gimana Dan aku ga ngasih tau juga Aku ga tau naik kapan Tiba-tiba pas aku di satu tempat gitu Rumah nyatim ya Rumah nyatim Itu udah ada temen-temen aku Temen-temen kampus aku Sudah ada saudara aku Tante gitu-gitu bunda Terus tiba-tiba ada seseorang di ujung Pake kamera Tinggi ya kan Tentang juntai gitu Aku kira tuh orang ini dokumentasi fotografer Aku di hire gitu ya Dia di hire gitu sama mama aku Tapi ternyata Aku kayak shock gitu Kayak kok ada dia Terus aku senyum-senyum aja gitu Terus akhirnya sempet jalan sama keluarga Iya ke PIM Oh iya ke PIM Jadi tiba-tiba aku lagi sama keluarga aku jalan Terus aku bilang sama kamu Itu pun karena papa aku Oh papa bilang apa ya Papa bilang Ajak aja tuh Razie Terus yaudah aku chatting kamu kan Pas chatting yaudah kamu datangnya agak telat ya Iya lah aku lagi sibuk kerja Kamu tiba-tiba suruh dari Bogor ke PIM Aku gak tau kamu kan gak bilang Kamu gak tanya aku lagi apa Tiba-tiba Feby lagi di PIM sama keluarganya Aku lagi di PIM kamu kesini Aku lagi kerja tuh Aku lagi kerja Waduh What? Baru mau bikin briefing kalo gak salah Mau bikin briefing sama anak-anak waktu itu Mau bikin briefing sama anak-anak Waduh gimana ya Ini briefing Langsung kasih tau sama semua karyawan Briefing ditunda Aku merangat ke PIM Ya udah tuh ada kita makan ya Tapi itu cuma sebentar doang Bentar doang kok Makan terus udah Bentar pulang Nah terus yang kedua Baru ke Safari Nah di Safari itu aku memang Apa ya Tujuan aku memang menilai sih Kayak nih orang Kayaknya udah mulai intense nih Catingannya Udah agak kode-kode Ya kan Ya kan Jadi aku tuh udah mulai harus Menilai gitu Oke Kayak gimana ya Gimana gitu Nah abis itu For the first time juga Aku foto berdua Sama Raisi Disuruh apa orangtuanya Feby loh Dan itu aku pun disuruh sama Papa Iya Iya Disuruh sama Papa aku untuk foto Kalo gak kita juga gak akan foto Dan grogi Grogi setengah mati Karena aku foto depan orang tua kamu Karena aku Wih Tegang lah Tegang banget Terus abis itu kayak Aku juga kikuk gitu kayak Disuruh foto gitu loh Jadi pas udah foto Udah selesai Akhirnya kita punya Momen berdua foto Dan kalian juga pasti tau Fotonya yang mana Ini fotonya Nah ini tuh foto pertama kali kita Yang kita upload juga di Instagram Karena waktu itu udah Setiga bulan kayaknya udah kenal aku ya Oh iya Udah tiga bulan kan Terus pulang dari sahabat itu Aku kan dateng lagi kan ngomong sama kamu Mau ketemu orang Oh iya kasih tau Papa Aku mau ngomong sama Papa Baru tuh aku langsung bilang kan sama Papa Kalo memang dikasih lampu ijo Pasti bakal bawa orang tua Gitu lah Iya kamu ibaratnya Secara tidak langsung melamar lah ya Iya Kalo memang diizinkan Pas kamu bilang gitu tuh Aku deg-degan sih Kayak aku juga Satu sisi Aku belum kenal kamu banget Gitu kan pertama Terus yang kedua juga Aku yakin Aku bukan yakin sih Maksudnya Aku tuh memperkirakan Memprediksi Orang tua aku juga Gak bisa gitu Nanti gak sih? Karena tipe-tipe kayak Aku dan orang tua aku tuh Yang harus mengenal dulu Kita harus tau kayak Bibit, bebet, bobotnya Harus keliatan gitu Maksudnya Setidaknya kita kenal keluarganya Setidaknya kita tau nih orangnya gimana Baik gak untuk anaknya Apalagi kan aku anak pertama gitu kan Jadi Pasti kekhawatiran orang tua tuh Jawa akan lebih besar Untuk menikahkan anak pertamanya gitu Karena belum ada experience sebelumnya kan Jadi niatnya mau taruh Akhirnya Gimana gitu Akhirnya mau gak mau Harus mengenal dulu Lebih jauh gitu Jadi Karena tidak ada penolakan Dari orang tua Feby Dan dari Feby-nya Perjuangan harus tetap berlanjut Ya tapi kayak mamaku tuh sama aku bilang Kalau misalnya Sebenernya gak ada masalah Jalanin aja dulu kan Mamaku selalu gitu ya Ya udah lah Akhirnya menjalani jalan-jalan Kelamaan Shai Kelamaan jalan-jalan Kalau ibarat ya Orang mah udah traveling Keliling dunia kali ya Jadi aku tuh Harusnya Tiga bulan turansi Lama Raku Karena memang akunya juga Belum Belum siap 100% yang mantep Jangan bernyata kunjung datang Kamu nanya kan Sama Ima Kayak Dan segala macamnya itu tuh Karena kan udah terlalu lama Kalian buat aku butuh Akunya butuh kepastian Maksudnya Kalau memang diterima Ya maju gitu Maksudnya Gak masalah diterima Sampai kapan nih gitu Kayak gua diterima gak ya Atau gak gitu Karena aku juga kan harus ngejar Umur ya gitu Oh jadi kamu nikah cuma karena umur Maksudnya gini Aku juga Kalau misalnya Dari beres kamu Dua tahun Pokoknya aku deketin kamu Gak dapet Aku ngedeketin lagi yang lain Ya Yang namanya jodoh dari Allah Ya betul Makanya alhamdulillah Gak ada segitu Tapi kan memang Harus ditentuin Segera Hal baik itu harus disegerakan Oke guys Pulang umroh Dan gak dijawab Akhirnya Iya Untuk pertemuan keluarga Karena belum ada kepastian sama sekali Ya udah deh Akhirnya ditentuin lah Sama kita berdua Makin investasi Tapi udah sama-sama mau tuh Ya disitu Di pas saat itu Pas saat ketemuan keluarga Aku tuh udah mulai Oke sama Razi Udah mulai yakin lah Kamu kenapa bisa yakin? Gak tau Seiring berjalannya waktu aja Pas dia hitbah aku Akhirnya aku memutuskan Yang lainnya Perjalanan menuju Hal itu Gak semudah itu Gitu ya Malah sempet kayak Udah gak usah nikah Sempet ya Sempet ya Sempet kita putus asa ya Dua aneh Kita udah posternya Udah yang kayak Ya udahlah Kalau emang bukan jodoh Udah deh Udahin aja Karena buat aku Kita takutnya juga Terlalu lama Aku juga waktu itu mikirin kamu sih Kayak kasiannya dia umurnya udah tua Ya Alhamdulillah Tapi ya Alhamdulillah Setelah banyak konsultasi ya Sama temen-temen kita juga ya Alhamdulillah Allah ngasih jalan gitu Perlahan ya Perlahan Demi perlahan Ada cerita Lucu banget Pas aku hijrah Waktu awal-awal Kan aku belum bener-bener tahu ya Rulesnya harus gimana Karena sebelumnya itu Aku kayak sama Temen-temen cowok aku Biasa aja Waktu itu tuh Aku lagi ada geret sel Waktu itu tuh posisinya Supir aku tuh harus jemput adik-adik aku di rumah Which means Aku gak punya supir kan Kayak aku minta tolong dia nih Kayak yaudah Frontal aja langsung minta tolong Kak minta tolong dong Bareng aku Kamu bisa gak kira-kira jemput aku Terus kita kesana Iya kita kesana langsung gitu Terus abis itu dia bilang Oh bisa gitu kan Bisa Kamu sama siapa Kamu sama siapa katanya Ya aku bilang Ya aku kan sama mbak aku yang Jagain geret sel itu Cuman kan kalo misalnya geret sel Ya harusnya ada yang nungguin kan Karena yang satu lagi Ini mobilnya harus ngangkut Sigaret sel ini Ya barang-barangnya Aku bilang ya Aku sendiri lah kesananya gitu Terus tiba-tiba dia bilang Kamu bilang Kamu gak mau ngajak raja aja Oh iya kamu gak mau ngajak raja aja Kamu gak mau ngajak raja aja Adinya Febi raja Ya raja ade aku yang cowok Hah aduh susah deh bangunin dia Dia pasti mager Gak mau nih minta tolongin aku buat temenin Aku bilang gitu Terus akhirnya dia bilang gini Ya enggak Maksud aku biar kita ada mahrumnya aja Astagfirullahaladzinya Aku tuh langsung kayak Yang jelek banget gitu loh What? Sayang Kayak Hah ini orang Kayak namper gue Harusnya kan kayak Gue yang terlalu menjaga gak sih Harusnya Kamu malah yang lebih menjaga gitu Terus kayak aku ngerasa kayak Oh itulah saat-saat Momen aku mulai Membuka diri Membuka diri Membuka diri sama kamu Kayak aku mikir kayak Oh ini orang Kayaknya bisa nih Buat dipercaya Buat Ada lah keinginanmu seriusnya Bener-bener Ibaratnya bisa mendidik aku lah Gitu nanti kelak-kelak gitu Jadi ya Akhirnya aku memberanikan diri lah Untuk membuang Sangat siangku Suka kamu Luar biasa Gitu deh Terus akhirnya udah Aduh Aduh Gantus coy Terus akhirnya Pertemuan keluarga lagi ya Ada titik terang Temen-temen Itu juga komplikasi banget sih Itu kan kita juga sempet Boyangnya di situ kan Karena aku memang bener-bener pengen Itu sebelum hit ya Kita pas nikah udah nungguin tanda Atau segala macem Ini gak ada corona